Pemirsa Prokondra terjadi terkait aliran Hari Krishna dan International Society for Krishna Consciousness atau ISKTON yang bahkan menjadi viral di media sosial. Menganggap polemik tersebut sejumlah organisasi masyarakat Ormas Hindu menggelar rapat bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Provinsi Bali. Rapat bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Provinsi Bali dihadiri sejumlah Ormas Hindu diantaranya Swastika Bali, Chakrawayu, Puskor, Indonesia, dan Sandi Murti. Dalam rapat tersebut PHDI Provinsi Bali menampung aspirasi dan elemen-elemen umat Hindu terkait kepercayaan Hari Krishna yang dinilai masing-masing perwakilan Ormas berlainan dengan tradisi Hindu di Bali. Perwakilan Ormas Tegas mengemukakan sikapnya terhadap keberadaan dan praktik-praktik kepercayaan Hari Krishna yang dianggap merongrong stabilitas ajaran Hindu di Bali yang sudah diturunkan sejak dulu oleh leluhur. Mencari data, menghimpun data, sekaligus juga menghimpun masukan-masukan dari warga dari kerama Hindu di Bali yang diwakil oleh beberapa kelompok tadi, baik dari Puskor Bali, kemudian dari Swastika Bali, dari Sandi Murti, dan juga dari Chakrawayu. Itu baru seperti itu kami mendapatkan berbagai informasi berkaitan dengan hal-hal yang terungkap di media sosial, dikaitkan dengan keberadaan Hari Krishna. Sudah semua kami terima informasi, data, masukan, saran yang tugas kami dalam menghimpun kemudian merekomendasikan atau menyampaikan, melaporkan kepada Parisada Pusat untuk diambil langkah-langkah lebih lanjut secara bijak. Karena kami di tim, termasuk Parisada Bali, tidak memiliki keundangan untuk menetapkan atau memutuskan sesuatu berkait dengan itu. Karena secara organisasi, tim ada di bawah Parisada Bali, Parisada Bali ada di bawah Parisada Pusat. Dengan data ini, kami berharap Parisada Pusat bersama dengan komponennya di sana, bago-bagonya di sana, dapat mengambil langkah-langkah yang bijak. Kemudian, terkait juga dengan teman-teman yang kita sebut dengan ISKON, ternyata di Bali ada tiga organisasi yang mirip. Ada ISKON yang kami undang hari ini, ada juga iayasan ISKON, ternyata beda. Dan kemudian ada yang lain. Sehingga dengan demikian, kami masih merlukan waktu untuk mengundang semeton kita itu agar kami mendapatkan informasi yang lebih kelop. Sehingga dengan demikian, setelah itu kami undang, kemudian kami akan ajak diskusi untuk mendapatkan informasi masukan dan lain-lain. Baru nanti barangkali kami bisa susun sebuah materi yang dapat disampaikan kepada Parisada Pusat. Agar tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan, PHDI Provinsi Bali berjanji untuk bertindak cepat dan melaporkan masalah tersebut kepada PHDI Pusat. Tim Liputan, Bali TV Sampai jumpa di video selanjutnya.